Halo, salam pemasaran jasa dengan saya Dr. Hendra. Kita hari ini membicarakan mengenai perancangan proses layanan. Seperti kita ketahui kalau dalam strategi pemasaran jasa khususnya bukan hanya 4P yaitu product price place promotion tapi juga ada proses people dan juga physical evidence yaitu proses manusianya dan juga bukti fisiknya. Kita hari ini membicarakan mengenai proses layanannya dengan saya Dr. Hendra. Saya coba perhatikan dulu sebentar. Kita perhatikan kalau misalnya baik Anda di bar, baik Anda di restoran, baik Anda di hotel, baik Anda di gym maupun di pusat persalinan misalnya untuk kelahiran putrinya atau putranya. Ini semua adalah mengandung jasa. Jadi apa saja cara perancangan proses layanan tersebut ya. Pertama, kita harus ketahui apa sih proses layanan. Kita perlu ketahui perbedaan antara pengalaman layanan dan proses layanan. Dari segi perspektif pelanggan, layanan adalah pengalaman. Service is experience dari konsumen. Tapi dari perspektif perusahaan atau organisasi, layanan adalah proses yang harus dirancang, harus dibuat, dikelola, di manage ya. Untuk dibuat yang diinginkan pelanggan, untuk menciptakan pengalaman pelanggan. Itulah proses layanan tersebut ya. Jadi ini bisa dikatakan kita membuat proses arsitektur ya, perancangan layanan, proses layanan tersebut. Jadi proses menjelaskan metode, urutan sistem operasi layanan itu berjalan atau bekerja. Kita perlu tentukan bagaimana mereka terhubung bersama, metode dan urutannya, untuk menciptakan namanya value proposition yang dijanjikan kepada pelanggan. Proses yang dilancang kurang baik, cenderung mengganggu pelanggan mereka. Karena pelanggan seringkali dalam penyampaian layanannya lambat. Misalnya antrian terlalu panjang, membuat frustasi, kalau nggak selesai-selesai, dan berkualitas buruk. Jadi begitu pula dengan kurang beruntungnya proses ya, mempersulit karyawan garis depan, untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik. Sehingga produktivitas bisa rendah. Proses yang kurang-kurang baik itu bisa mengakibatkan produktivitas rendah, meningkatkan resiko gagal layanan. Dalam video kali ini, kita membahas bagaimana bisa merancang dan meningkatkan post layanan sehingga memenuhi apa yang dijanjikan dalam value proposition. Nah, apa sih pada flowchart dan juga blueprint? Flowchart bahasa Inggrisnya diagam alir, blueprint bahasa Inggrisnya secara biru. Langkah pertama dalam desain atau analisis proses apapun adalah dengan dokumentasi atau dengan menjelaskannya. Jadi flowchart atau diagam alir, dan juga blueprint secara biru, ini dua alat utama, two important tools, yang dipakai untuk mendek dokumentasi, mendesain ulang post layanan yang ada, supaya bisa mendesain, merancang yang baru. bagaimana bisa bedakan flowchart dan juga blueprint dalam konteks layanan. Dalam flowchart, menjelaskan sebuah proses yang ada, seringkali bentuknya cukup sederhana. Secara khusus, flowchart itu, baiknya ditampilkan sifat urutan langkah-langkah berbeda yang terlibat ketika sebuah suara pelanggan berjalan melalui proses layanan. Jadi, ini cara mudah ya, untuk memahami dengan cepat total pelanggan, pengalaman pelanggan ya, dengan memakai flowchart ya. Oleh karena itu, urutan pertemuan di flowchart pelanggan, pengalaman pelanggan itu memiliki namanya susunan dari layanan ya. Bisa kita peroleh pengetahuan atau wasam berharga tentang sifat yang sudah ada pada layanan. Nanti pada agar gambar 82 dan 83, menunjukkan dua contoh flowchart sederhana, mendemonstrasikan apa yang terlibat dalam setiap layanan unggulan. Sedangkan di sisi lain, blueprint, cara biru, itu adalah bentuk diagam alur ya, yang lebih kompleks ya, menjelaskan dengan detail sebuah layanan itu dibangun, proses layanan tersebut dibangun. Termasuk apa yang terlihat oleh pelanggan dan apa yang tidak terlihat oleh pelanggan di back office. Jadi bukan tugas mudah untuk membuat proses ini, karena terutama harus dikirim secara real time dengan pelanggan yang hadir pada pertemuan layanan ya. Untuk mendesain merancang layanan, dalam memuaskan pelanggan secara efisien dalam operasionalnya, pemasar dan spesialis, orang menjalankannya dan juga para pemasar, marketing dan juga operation people, spesialis, memang perlu bekerjasama. Dan blueprint ini bisa memberikan perspektif dan bahasa yang sama untuk berbagai departemen yang terlibat. Mungkin Anda bisa bertanya-tanya, dari mana sih istilah catak biru berasal? Dan kenapa dipakai di sini ya? Asal-usulnya apa? Desain biasanya untuk gunung baru ya, atau kapal biasanya dipotret sebagai gambar arsitek ya. Namanya blueprint. Karena reproduksi secara tradisional telah dicatat ke kertas khusus tempat semua gambar. Dan jelasannya ditampilkan dengan warna biru semuanya. Cetak biru ini, blueprint ini menunjukkan apa produk itu harus terlihat, seperti apa produk harus terlihat, dan juga merincikan, mendidih lukam, spesifikasi cara penggunanya. Harus menyesuaikan diri. Sedangkan di kontras dengan arsitektif fisik, sebuah bangunan dan sepotong perawatan layanan proses, itu memiliki struktur yang sebagian besar tidak berwujud ya. Tidak ada wujudnya sama sekali. Bahwa menjadikan mereka semua lebih sulit untuk divisualisasikan. Dan hal yang sama juga berlaku untuk proses seperti logistik ya, teknik industri, teorik perusahaan, dan analisis sistem komputer. Masing-masing memakai semuanya cara biru, blueprint. Teknik cara biru untuk menggambarkan proses arus, urutan, hubungan, dan ketergantungan. Contoh gambar 81 ini adalah cara proses perancangan dalam merancang dan juga mengelola jasa. Mulai dari proses layanan. Nah, apakah pengalaman jasa dari perspektif konsumen? Pengalaman konsumen ya. Apakah arsitektur dari jasa dari perspektif perusahaan? Yaitu perancangan jasa. Jadi, dalam hal perancangan jasa ya, dalam hal pemetaan dan juga perancangannya, itu ada diagram alir, flowchart ya, process-process. Kita memetakan ya, proses jasa tersebut, menunjukkan sifat alamiannya dan juga langkah-langkah ya, tahapan-tahapan ya, yang terlibat di dalam pengantaran jasa tersebut. Dan biasanya adalah cara yang sangat mudah, memakai flowchart ini, untuk menggambarkan pengalaman konsumen. Sedangkan blueprint dari proses jasa, itu beda, agak kompleks. Ini adalah bentuk flowchart yang agak kompleks, yang menunjukkan bagaimana proses jasa itu dikonstruksi, dibuat ya dari awal. Memetakan karyawan, pelanggan, dan juga sistem interaksinya antara karyawan dan pelanggan. Jadi, elemen-elemen kuncinya, di dalam blueprint tersebut ada front activities, yaitu aktivitas di meja penerima tamu, physical evidence, sebuti fisiknya, seragam, dan sebagainya, bangunan, sebagainya, logo, dan sebagainya, line of visibility, backstage activities, support process and supplies, potential fail points, common customer waits, service standard target, detailed pre-process, in-process, dan post-process stage dari pengantaran jasa. Sedangkan, dalam perdipertimbangkan dan perancangan proses adalah memakai pokayuk. Sebelum masa terjadi, sudah diidentifikasikan untuk merancang kira-kira poin-poin apa yang bisa gagal dari proses tersebut. Lalu, membuat standar-standar jasa layanan, dan juga target ya, supaya bisa mengelola prosesnya. Juga perlu berancangan emosi dari konsumen dalam proses tersebut ya. Mulalah dengan kuat, lalu membangun sebuah trend yang sangat meningkat, menciptakan sebuah puncak, lalu boleh membuat pengalaman buruk ya, di awal-awal, dan juga mengsementasi kesenangan itu seperti apa, dikombinasikan dengan yang namanya pain ya. Finish strong. Oke. Setelah itu, tahapannya adalah merancang kembali proses-proses layanan. Jadi indikator dari kebutuhan yang perlu dirancang ulang. Yaitu, pertukaran informasi yang terlalu banyak. Lalu tingkat aktivitas pengendalian yang cukup tinggi. Lalu pengecualian proses yang meningkat ya. Kemudian jumlah keluhan konsumen yang terus-menerus meningkat ya. Dan juga tentang prosedur-prosedur yang tidak diperlukan dan juga tidak menyenangkan. Jadi, tujuan dari rancangan ulang jasa itu adalah mengurangi kegagalan jasa. Mengurangi siklus waktu ya. Menambah produktivitas dan juga meningkatkan kepuasan pelangganan. Bagaimana sih merancang ulang sebuah proses layanan? Kita harus mengamati dulu blueprint-nya, cetak birunya dengan berbagai stakeholder-nya. Orang-orang berbagai pengaruh ya. terlibat di dalamnya. Misalnya konsumen, frontliner, back office, employee, dan juga IT. Dan melihat bagaimana merekonstruksi, merancang tugas-tugas yang bisa menjadi alternatif. Lalu menghilangkan langkah-langkah yang memang tidak ada nilai tambah. Juga perhatikan adanya halangan-halangan atau supaya prosedur tersebut jadi setimbang. Lalu juga bisa diubah jadi layanan mandiri, self-service. Lalu di bagian paling bawah dari blueprint adalah mengelola partisipasi konsumen dalam proses jasa. Ada bisnis jasa yang memang partisipasi konsumen tinggi, ada yang tidak. Contohnya yang tidak itu adalah berkebun. Kalau meng-hire orang berkebun untuk partisipasi rendah. Namun ketika saat Anda di jasa perbankan partisipasinya cukup tinggi sekarang mereka mengisi dan sebagainya. Customer as co-creators customer itu bisa dijadikan pencipta jasa juga. Jadi mereka perlu di edukasi di training dimotivasi supaya melakukan tugas mereka dengan baik. Contohnya memperlakukan pembayaran OVO misalnya mereka harus tahu caranya gimana cara upgrade premium dan sebagainya. Itu co-creators karena konsumen yang memakai semuanya tanpa partisipasinya cukup tinggi dari konsumen. Memakai POCA YOKES untuk mengurangi kegagalan disebabkan oleh konsumen. Jadi perlu ketahui dulu apa-apa kira-kira yang bisa gagal diidentifikasi dulu. juga perlu pertimbangan peer-to-peer problem. Masalah-masalah yang berhubungan dengan antar pelanggan solusinya seperti apa sebagai komunitas brand online. Lalu ada self-service teknologis teknologi yang memang jasa mandiri. Manfaatnya adalah kemudahan dan juga kecepatan kendali informasi dan juga customer migration dan juga cost-saving jadi misalnya OVO tidak usah ataupun KRIS tidak usah lagi ke bank lagi langsung transfer dari KRIS dan OVO cost-saving control information association convenience speed semua terpenuhi. Disadvantage dan varianya sudah pasti kalau misalnya kalau ada SST atau self-service technology yang memang dirancang dengan kurang bagus sehingga jalannya tidak nyaman atau tidak unreliable tidak bisa diandalkan bisa di-hack dan sebagainya data-data diambil atau prosedur pemulihan layanan yang kurang bagus atau edukasi pelanggan yang kurang banyak kurang cukup lalu lalu cara mengakses mengevaluasi dan juga meningkatkan SST ini service technology ini adalah kita harus bertanya apakah sudah berjalan dengan bisa diandalkan apakah SST lebih bagus daripada alternatif antarmuka ketemu langsung dengan customer service jika gagal SST apakah sistem lain ada untuk memulihkan layanan lalu dalam hal mengelolaan kurang senangnya konsumen terhadap perubahan itu perlu dikembangkan yang namanya trust bisa dipercaya jadi memahami perilaku dan juga harapan pelanggan coba dulu pre-test dulu prosedur baru dan juga alat-alat baru lalu secara publik memberitahu benefitnya manfaatnya seperti apa mengajarin konsumen cara dan juga promosi-promosi dalam percobaan-percobaan tersebut juga perlu dimonitor kinerjanya dan juga tingkatkan self-service teknologi teknologi sekerja mandirinya ini contoh dia flowchart untuk service delivery for hotel service sebuah hotel yang kecil bintang 1 mungkin melatih motel atau 2 jadi people processing itu dari di kapak Pak Dekar check-in dimana pembantu membersihkan kamar ini back office yang di titik-titik itu lalu menghabiskan malam tersebut di dalam kamar sarapan breakfast dipersiapkan sarapan dipersiapkan lalu check-out ini adalah flowchart yang sederhana dia akan alir yang sederhana dari sebuah jasa hotel bintang 1 2 nah untuk asurasi jiwa maka pelanggan mulai dari pelajari dulu pilihan-pilihan mereka terhadap asurasi kesehatan ini seperti apa mereka akan memilih dan juga mengisi formulir-formulir mereka membayar lalu konsumen mendapatkan konsumen informasi dimasukkan ke database lalu pelindungan asurasi dimulai dan akhirnya dicetak kebijakan dari dokumen-dokumen asurasi jiwa dicetak dan pada tamat itu di tengah-tengah perusahaan asurasi juga bisa menolak maupun menyetujui penindungan tersebut yang diminta oleh konsumen seperti itu flowchart dari penghantaran jasa asurasi jiwa yang sederhana tugasnya coba Anda cari tahu proses bisnis jasa di berbagai industri 10 contoh di agama alur yang sederhana nah baik cara biru layanan yaitu memetakan pelanggan karyawan dan sistem layanan interaksi yang penting itu pelanggan karyawan dan sistem itu menunjukkan perjalanan pelanggan penuh dari mulai layanannya hingga pengiriman akhir manfaat yang diinginkan yang mencakup banyak langkah dan layanan karyawan yang berbeda dari setiap departemen misalnya dalam konteks layanan label misalnya ini memungkinkan melibatkan sebuah penjualan agen tim instalasi pemasangan karyawan call center untuk melakukan penjawalan dan kantor belakang yang sebaik ofis untuk mengatur penagihan dan pembayaran semua sama-sama bertanggung jawab supaya semuanya bebas masalah jadi blueprint menunjukkan tidak akan pelanggan utama bagaimana pelanggan dan karyawan dari departemen yang berbeda berinteraksi disebut dengan garis interaksi aksi panggung depan ataupun customer frontliner frontline customers oke oleh karyawan layanan tersebut dan bagaimana didukung oleh aktivitas di belakang panggungnya by office dan sistemnya sistem layanan peran jasa layanan oleh untuk itu perlu menunjukkan keterkaitan antara karyawan peran karyawan proses operasional persediaan teknologi informasi dan juga pelanggan interaksinya cetak biru bisa menyatukan semua bagian departemen dari pemasaran operasi manusianya SDM dan sebagainya kemudian bersama-sama bisa dikembangkan layanan yang lebih baik dari prosesnya termasuk mendefinisikan skrip layanan skrip layanan seperti apa selamat pagi ya saya itu sudah ada skrip layanan tersebut ya nama saya apa yang bisa dibantu dan sebagainya itu skrip layanan sangat bagus sekali kalau Anda tidak tahu coba Anda set a point dari kota Medan ya coba perhatikan di toko-toko handphone mereka katakan apa atau misalnya penjualan mobil mereka katakan apa sih ya skripnya mereka lebih kurang sama biasanya lebih kurang ya kalau di handphone baru misalnya mereka menanyakan mau beli handphone handphone ini untuk siapa ya dibeli untuk siapa ya siapa yang mau pakai maunya yang seperti apa seperti itu ya cuma Anda perhatikan dan peran untuk memandu interaksi antara staff dan pelanggan memandunya seperti apa perancang titik-titik gagal fail point ya saya tahu ya fail pointnya bisa di mana dan yang berlebihan titik poin berlebihan supaya yang bisa membuat pelanggan menunggu ya supaya keluar dari proses tersebut ya dan terakhir menetapkan standar dan target layanan dari tim pengiriman layanan nah LO1 itu mengetahui perbedaan antara pengalaman dan juga proses layanan apa sih bedanya sudah tahu ya bahwasannya dari perspektif pelanggan dari kacamata pelanggan service atau layanan itu adalah pengalaman experience dari segi perusahaan atau organisasi layanan adalah proses dirancang dikelola manage untuk menciptakan pengalaman diinginkan pelanggan jadi proses sendiri adalah arsitekturnya yang rancang blueprintnya yang mendasari low chart sendiri adalah teknik untuk menampilkan sifat dan urutan berbeda dari langkah-langkah yang memberikan layanan kepada pelanggan ini cara sederhana supaya bisa difisualisikan pengalaman layanan pelanggan total cetak biru itu lebih kompleks ya flow chartnya menentukan lebih detail bagaimana proses layanan dibangun termasuk apa yang dilihat oleh pelanggan dan semua yang terjadi pada back office cetak biru itu bisa memfasilitasi desain rinci dan desain ulang pelanggan proses layanan pelanggan secara biru biasanya punya elemen desain berikut ini pertama artilitas panggung depan ya front office stage yang memetakan pengalaman pelanggan secara keseluruhan ya masukkan diinginkan dan keluaran diinginkan urutan pengiriman keluaran harus dilakukan kalau bukti fisik bisa dapat pelanggan dapat melihat dan mengemakainya untuk menilai kualitas layanannya ya lalu garis visibilitas visibiliti line dengan jelas memisahkan apa yang dialami dan bisa dilihat ya dialami oleh pelanggan ya di tahap depan proses tahap belakang yang tidak bisa dilihat oleh pelanggan apa yang bisa dilihat apa yang tidak bisa dilihat ya jadi misalnya biasanya tidak di lift itu ada special lift untuk barang lift untuk karyawan bedakan dengan lift untuk pelanggan karena tidak lucu misalnya para pekerja berkerah biru yaitu pembersih ya itu sama liftnya dengan pelanggan itu sama mengganggu ya ada yang garis visibilitas yang bisa dilihat ada yang bisa dilihat apa yang ada yang tidak bisa dilihat artinya di belakang panggung harus dilakukan untuk mendukung langkah panggung tempat tertentu ya apa yang harus dilakukan ya untuk mendukung proses persediaan dimana proses dukungan biasa dilakukan oleh IT sistem informasi dan persediaan diperlukan di bagian depan dan di langkah-langkah di belakangnya fail point dimini adalah tempat dimana ada resiko terjadi kesalahan sehingga mempengaruhi kualitas layanannya jadi fail point ini harus dirancang dari suatu proses misalnya penggunaan dari Yoka Poke Pocayuk dan perusahaan harus memikir rencana sadangan untuk kegagalan yang tidak bisa dicegah harus punya rencana plan A plan B lalu common weight customer yaitu pelanggan menunggu secara umum dalam proses dan poin-poin potensial yang berlebihan menunggu ini harus keduanya itu tidak dirancang dari proses atau jika tidak dimungkinkan perusahaan dapat menerapkan strategi untuk membuat cara menunggu itu kurang tidak menyenangkan sehingga lebih menyenangkan menunggu itu bagaimana bisa menang guru menyenangkan perhatikan saja kenapa di beberapa tempat musik selalu dimainkan musik tertentu supaya mereka tidak merasa bosan bayangkan di tempat yang tidak ada musik pernah tidak ada kan bagaimana perasanya menurut Anda menunggu itu sangat membosankan lalu layanan standar dan target harus ditetapkan untuk masing-masing aktivitas refleksi harap pelanggan ini termasuk atau tertentu yang ditetapkan penyelesaian setiap tugas atau waktu tunggu waiting time yang bisa diterima oleh setiap aktivitas pelanggan cara biru yang baik itu harus mengenali titik-titik kegagalan dimana ada yang salah metode yang aman dari kegagalan disebut dengan metode pokayoke tadi sudah disebutkan apa itu sih pokayoke ya metode aman dari kegagalan itu bisa dirancang ini dengan pokayoke itu bisa dirancang mencegah memulihkan kegagalan bagi karyawan maupun bagi pelanggan ada tiga langkah yang bisa digunakan untuk mengembangkan pokayoke ini metode ini yaitu pertama kumpulkan informasi tentang poin kegagalan yang paling umum apa sih yang gagal ya kedua identifikasi akar masalah penyebab kegagalan tersebut apa sih akar masalahnya ketiga itu buat strategi untuk mencegah kegagalan yang telah teridentifikasi apa sih strateginya supaya kegagalan tidak kembali terjadi apa sih yang disebut oleh pokayoke pokayoke itu adalah aman dari kegagalan pemeriksaan kesalahan di awal atau yang setara dengan bahasa Jepang pokayoke yaitu penggunaan perangkat metode otomatis apapun yang membuat kesalahan tidak mungkin terjadi lagi membuat kesalahan terlihat jelas setelah terjadi LO5 itu ketahui cara mendapatkan standar layanan dan juga target kinerja untuk proses layanan pelanggan cetak biru layanan membantu menetapkan standar layanan yang harus cukup tinggi untuk memuaskan pelanggan karena standar perlu diukur atribut layanan yang penting tapi sujektif atau tidak berwujud perlu diopresionalkan semuanya ini singkali dapat dicapai melalui indikator proses layanan dalam menangkap esensi penting tidaknya dekati atribut ini setelah standarnya ditentukan target kinerja baru bisa ditetapkan yang keenam itu adalah menghargai pentingnya persepsi dan emosi konsumen dalam desain proses layanan proses layanan perlu dirancang dengan kejelasan emosional emosional intelligence prinsip pertama tentang layanan urutan meliputi pertama bolehlah dengan kuat adegan pembuka dari drama layanan adalah secara khusus penting adegan pembuka itu penting banget karena kesan pertama pelanggan dapat mengaruhi evaluasi maka bangunan seragam senyuman bahasa tubuh dan sebagainya itu perlu dilakukan mulai dengan kuat kualitas selamat tahap penyampaian pelayanan selanjutnya itu mewakili benar lalu bangun tren yang membaik semua dianggap-hal dianggap sama lebih baik memulai sedikit lebih rendah dan membangun sedikit lebih tinggi daripada memulai sedikit lebih tinggi dan jatuh sedikit di akhir artinya di awal itu sedikit lebih rendah di akhir lebih tinggi supaya makin baik trennya makin baik misalnya anda menjanjikan penghantaran satu hari tiba beritahu aja dua hari supaya lebih rendah dua hari tapi tibanya satu hari misalnya itu namanya tren yang membaik lalu citakan puncak peak puncak itu penting banget misalnya ketika seorang dapat di yoga misalnya tahu titik-titik yang memang mereka senang misalnya ada konsumen yang mengeluhkan bahwasannya mereka tidak bisa mengangkat tangannya saat mereka dalam setelah yoga itu langsung bisa kembali semuanya gerakannya maka itulah puncaknya kalau di hotel itu bisa pada saat konsumen memasuki kamar hotel kemudian arah-arah rancangan taulnya berbentuk apakah binatang angsa ataupun love itu sangat puncak sekali kebersihannya terjaga dan sebagainya wanginya-wangi benar itu peaknya mengingat terus diingat oleh pelanggan lalu selain itu juga dapatkan pengalaman buruk di atas lebih awal sehingga aspek negatif pengalaman cenderung mendominasi memori kesuluhan pertemuan lainan jadi di awal itu setelah tahu pengalaman buruk langsung di handle istilahnya sementasi kesenangan namanya pleasure perlu digabungkan dengan yang namanya pain rasa sakit proses lainnya harus memperpanjang perasaan pengalaman menyenangkan pengalaman menyenangkan harus lebih lama dengan membaginya sepanjang pengalaman menggabungkan pengalaman tidak menyenangkan menjadi satu peristiwa Anda harus bisa menggabungkan pain dan juga pleasure-nya ini adalah memang seni selesaikan dengan kuat mengakhiri dengan nada tinggi adalah aspek penting dan setiap penuh pertemuan lainan bahkan jika itu hanya semoga harimu menyenangkan ingat kata-kata terakhir tersebut sangat penting sekali selesaikan dengan kuat yang ceria dan tegas semoga harimu menyenangkan itu selesaikan dengan kuat inilah dimensi-dimensi yang menciptakan persepsi dan emosi konsumen dalam proses lain pelanggan salah satu alat yang membantu pengelolaan emosi pelanggan adalah setekan emosi atau yang dokumen mungkin emosi pelanggan dalam setiap proses lain tujuannya adalah mengelola pengalaman pelanggan lebih baik sampai disini dulu sampai jumpa salam pemasar jasa dengan Dr. Hendra sampai jumpa